Antrian panjang jirikan milik pedagang dan warga dalam operasi pasar minyak goreng terjadi di Pasar Dungus, Kabupaten Madiun. Kondisi ini akibat masih mahannya harga minyak goreng di pasaran. Seperti inilah kondisi operasi pasar minyak goreng yang digelar Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Madiun Jumat pagi di depan Pasar Dungus, Kecamatan Wungo. Antrian panjang jirikan milik warga dan pedagang tertata rapi di depan pasar. Meski antri sejak pagi, namun aktivitas pendataan dan pengisian baru dilakukan sekitar pukul 9. Menurut warga, mereka rela antri hingga berjam-jam karena harga minyak goreng yang dijual sangat murah. 14.000 rupiah per liter atau 14.380 per kilogramnya. Sementara harga di pasar masih tinggi, berkisar antara 23.000 rupiah hingga 25.000 rupiah per liternya. Dari jam 7.000 rupiah, sampai sekarang belum dapat mbak ya? Ya belum, baru mulai pak. Baru mulai ini mbak ya? Oh mbak? Kalau langka enggak, cuma mahal. Mahalnya, berapa kalau di pasaran mbak? 25.000 rupiah. Jam 8.000 rupiah. Sampai sekarang belum dapat bu ya? Belum. Antriannya banyak sekali bu ya? 50.000 rupiah. Oke. Bu, antri kayak sini? Ya enggak karena harganya kan lebih murah. Kalau di luar berapa bu? 23.000 rupiah. 23.000 rupiah. Kalau di sini? 14.000 rupiah. Itu per kilo atau per liter? Per kilo. Dalam operasi pasar ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak membatasi pembelian dan menyediakan 6.000 liter minyak curah. Tova Pradana, JTV, Madiun.